Yuk teman-teman sebelum kita berangkat supaya diberi kelancaran dan kemudahan di perjalanan tidak ada satu apapun kendala dan mereka just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you make your money make sure you don't spend it too soon huh fuck that i'll do what i wanna do i got a different bathroom everyone and that includes you who are you to tell me how to live let's go ready siap siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman senang sekali akhirnya saya bisa upload lagi dan kali ini saya bakalan ajakin teman-teman lagi untuk touring secara virtual dan kali ini touringnya saya enggak sendirian atau enggak satu motor tapi ada lima motor lumayanlah ya dan kali ini pertama kali saya touring dengan rame-rame atau berkelompok teman-teman nah ini kebeneran ada teman-teman satu kantor yang saya racunin untuk mereka ikut touring bareng dengan agendanya saya gitu ya tapi enggak cuma bareng dengan teman kantor saya juga ajakin kerucil-kerucil ini nih ya dua jagoan saya yang ngerengek pengen ikut juga dan ini pertama kali touring bagi mereka dan enggak tahu apakah mereka kapok atau enggak kita lihat nanti di jalan ya kayak gimana semuanya peserta kita yuk teman-teman sebelum kita berangkat supaya diberi kelancaran dan kemudahan di perjalanan tidak ada satu apapun kendala berdoa menurut kepercayaan masing-masing silakan oke jangan terlalu jauhnya atau kekebutan ngajar-jaring gitu sendi di belakang sendi di belakang iya nanya nyampe banjaran sini di depan dulu berartinya udah dipong baru ke belakang iya motor si Egy si Sigana kampasnya habis peradaan ayahan mah ayahan cuman Sigana telah jadi lalaunan weh hehehe aman pak oke aman ya yuk dan touring kita kali ini teman-teman rencananya mau ke pantai cemara dan lagi-lagi kita harus lewatin jalur selatan yang gak ada bosan-bosannya buat kita lewatin karena kenapa? ya jalur ini emang indah banget teman-teman jalur ini memang punya karakteristik yang bikin kita itu balik lagi dan balik lagi untuk lewatin jalur ini terutama kalau kita naik motor pemandangannya yang indah cuacanya yang sejuk terus apalagi ya pokoknya susah lah jadi pokoknya teman-teman saking saya bingungnya saking saya pusingnya untuk bikin kalimat nih untuk menggambarkan keindahan jalur ini mendingan teman-teman datang langsung deh ke jalur ini ya gimana gak indah dan gak ngebosenin coba teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri setiap tikungan yang ada di jalur ini enak banget untuk dilewatin kenapa? karena udaranya sejuk terus ditemenin sama pemandangan yang indah juga di sisi kiri dan sisi kanan itu hijau banget teman-teman memanjakan mata kita seger deh pokoknya cocok buat healing buat healingnya teman-teman yang penat yang sibuk yang riwe dengan kerjaan cobain sekali-kali teman-teman lewat kesini pasti pengen balik lagi ini juga kali ketiga saya nih lewat jalur ini pertama teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya kalau saya pernah touring ke pangandaran barang istri lewat jalur ini juga ya terus sebelumnya juga saya pernah ke ranca buaya lewat jalur ini juga dan sekarang saya ngeracunin teman-teman ini untuk lewat jalur ini juga dan ternyata mereka seneng banget dan puas banget kelihatannya mereka menikmati banget setiap tikungan setiap jalan yang ada di jalur ini teman-teman apalagi pemandangannya behh pokoknya mah well gak cuma teman-teman saya kedua jagoan saya juga kelihatannya mereka menikmati banget ya saya bawa motor membonceng dua jagoan satu di depan satu di belakang tapi itu gak kerasa repot karena ya gitu gitu karena saking menikmatinya perjalanan jadi saya gak peduli beban yang ada di dalam motor ini yang penting kita tetap safety kita tetap jaga keselamatan kita dan bawa motornya juga kita semua sudah diwanti-wanti jangan saling salip-salipan atau kebut-kebutan jadi seperti bisa teman-teman lihat kita semuanya nyantai disini yah yang penting kita nikmatin perjalanannya karena touring itu adalah bukan tentang tujuannya teman-teman tapi adalah perjalanannya apalagi sekali lagi suasana jalan pemandangan yang indah seperti ini nah ini kita sudah sampai di perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Cianjur teman-teman tepatnya kita memasuki kawasan Naringgul disini ada rest area yang ternyata di luar perkiraan dan dugaan kita para rider yang juga mereka ternyata touring padahal di jalan tadi kita lihat space-space aja tapi ternyata disini rame banget dan kita istirahat dulu disini teman-teman ada area checkpoint pertama checkpoint pertama di Naringgul kita abis itu nyawa Naringgul te iya nombesah hari ta rendahnya te besok juga lupa lagi itu Naringgul tuh air terjunnya masih jauh? masih yaa sebentar lagi lah kok nama well kok nama ayo itu dulu ayo ambil aja hehehe di rest area Naringgul penuh gini guys para bikers-bikers yang touring gila perjalanan kita masih berapa lama lagi Ki? satu jam setengah satu jam setengah menurut? maps 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 apa? Google Maps Google Maps sementara hidangan kita sudah datang eh ayam bawang pak? ayam bawang no ayam bawang mana pak? iya sedikit ayam bawang wess wess makan apa? katep? indomie bawang tuh emang the best apalagi dingin gini ya gini wess 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 tadi cuaca dingin banget soalnya dikasih berkuah plus indomie udah paling mantap ini mah biarin kita siap berangkat lagi dari res area Naringgul teman-teman iya tanpa berlama-lama dalam istirahatnya teman-teman kita harus buru-buru lagi berangkat karena touring kali ini kita perjalanannya bolak-balik gak nginep alias kita mesti kejar-kejaran dengan waktu teman-teman jadi kita langsung aja berangkat dari sini diperkirakan jam 9 teman-teman jam 9 ini kita berangkat dari perbatasan atau dari res area Naringgul ini teman-teman dan kita gak akan ada istirahat lagi rencananya dan langsung menuju ke pantai Cemara teman-teman ini kita memasuki kawasan hutan nih jadi teman-teman kalau lewat sini setelah res area tadi teman-teman mesti hati-hati karena jalanannya mudun ya alias banyak turunan terus kemudian juga kita memasuki kawasan hutan jadi mungkin kalau malem disini gak akan ada lampu teman-teman yang lewat sini pastikan remnya dalam keadaan baik terus lampunya juga kalau malem-malem itu pastikan juga dalam keadaan yang baik teman-teman dan yuk kita nikmatin lagi perjalanannya teman-teman gak kerasa kita udah lewat kawasan Cidaun teman-teman udah memasuki kawasan Cianjur dan kita melewatkan curug ceret tadi karena curugnya airnya sedang tidak ada sama sekali teman-teman dan karena kita dikejar waktu kita gak sempat ngambil gambar teman-teman dan langsung aja karena kejar-kejaran dengan waktu teman-teman karena turing ini sekali lagi kita bolak-balik perjalanannya jadi kita langsung gas aja menuju ke pantai Cemara dan ini kita gak kerasa udah sampai di Cidaun teman-teman dan sebentar lagi pantai tepat berada di pandangan kita teman-teman di rumah warga bener di rumah warga akhirnya kita sampai di laut ya mana itu lain itu te ombak teman kita hilang satu tapi dimana G sambil nunggu teman satu lagi hilang kita jalan sedikit teman-teman nanti lagi kita sampai karang potong ya sebenarnya rencana awal sih tujuan kita adalah ke karang potong teman-teman tapi karena ternyata satu dan lain hal dikejar-kejar oleh waktu akhirnya kita menuju pantai Cemara gitu ya dan ternyata arah kita juga salah harusnya dari Cidaun tadi belok ke kiri begitu ya ke arah ranca buaya tapi kita malah ke kanan ke arah karang potong terus karena teman kita juga hilang yang satu jadi kita nungguin yes akhirnya kita sampai ini ya Jid gimana Jid siapa liarin pusing kamu ngantuk diam dulu atau diam dulu di situ sampai juga akhirnya pantai Cemara pantai Cemara mantap pantainya itu itu oh itu tadi tadi panak laut di cematanya tadi panak panik panik kegora ke laut laut astagfirullah astagfirullah setelah nungguin satu teman kita yang sempat hilang tadi akhirnya kita sama-sama masuk ke gerbang pantai Cemara teman-teman jadi kita putar arah lagi ke arah ranca buaya dan kita masuk ke pantai Cemara ternyata di sini pakai tiket teman-teman di depan 5.000 rupiah katanya sini untuk jalan tapi nanti di dalam ternyata kita harus bayar lagi 5.000 lagi setelah kita lewat ke gerbang pantai Cemara tadi jalan yang ada jalan yang ada di sini mungkin jalan sebelumnya itu tidak sebagus sekarang ya kalau sekarang lumayan lah dipakai apa ya kayak semacam beton begitu ya dan di kiri kanan ini sawah dan kita masih lurus aja terus sampai kita nemuin pantai Cemara teman-teman jangan khawatir banyak banget lahan-lahan parkir di sini nah kita parkirnya di depan ini dan lanjut kita masuk ke pantai Cemara yes teman-teman akhirnya kita sampai di pantai Cemara dan ini view nya teman-teman kita istirahat teman-teman juga masih istirahat di belakang di pantai di sini kita tepat pukul 11.30 ya 11.30 sampai sini dan ya ini pantai Cemara kalau ini sebenarnya pantai rasa gunung ya teman-teman ya karena apa namanya kenapa saya sebut pantai rasa gunung teman-teman karena biasanya pantai itu panas ya tapi di sini pantai itu seperti di gunung karena banyak angin teman-teman udaranya anginnya tergolong sejuklah kategorinya terdampar di pantai Cemara tolong pesona alam yang sangat luar biasa pesona alam yang sangat luar biasa sebulan sekali gimana Garut indah gak ini Garut bukan 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 janjur janjur selatan coq sap 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 ii oh my gak apa-apa apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa bawa kecelanaan ini my ayo my apa itu mau gak gak mau ada jalan pantai rasa gunung pantai rasa gunung dibalik gunung ada pantai sebelum kita pulang kita foto dulu disini ya si akmal ilang lagi mai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati